halo 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 guys selamat datang di channel parit clarity di depan saya sudah ada mesin TV polytron ya ini tipe-tipe seperti ini slim 21 inch nya jadi kendalanya tadi pas dirumah pemilik ternyata ini mati ya tidak ada indikator nyala sedikitpun dan ketika dicek ini viewsnya putus ya viewsnya putus dan ternyata mosfetnya short tadi saya udah cek di sana sampai berjam-jam ya sudah saya cek semua kemungkinan-kemungkinan yang berdampak pada regulator mesin TV polytron ini sudah saya lakukan ya bisa dilihat pada skema mulai dari tegangan-tegangan menuju gate ya ada juga tadi tanpa tanpa mosfet sudah terukur 4 volt ya dan disini ada di zener dia dezener 6,2 volt ya terukur 6 volt ya kemudian pakai resistor jadi pembagi tegangannya dari resistor R5 533 kemudian sama resistor R5 32 nah ini jadi pembagi tegangan menjadi 4 volt ya diturunkan menjadi 4 volt menuju gate nah ketika diukur ini sudah sesuai ya tadi sempat dicek juga untuk induktor saya kira induktor nya ternyata masih bagus juga Oke untuk transistor ketiganya masih bagus ya dan saya coba tadi di sana saya mencoba pakai gacun dulu dan ada ternyata keluaran ada berarti masih bagus untuk sekunder masih bagus trapo masih bagus saya coba nah saya tadi coba lepas ya ini mosfet dari gacun ya karena saya tidak lagi tidak mempunyai stok mosfet untuk regulator polytron ini maka saya mencoba ya pakai mosfet ini ya nilainya bersama 7n80 ya berarti yang sebelumnya 7n65 7 ampere 650 volt kemudian saya coba ini 7n80 artinya 7 ampere 800 volt ya harusnya bisa tapi kenapa saya coba tidak bisa oke kita buktikan dan kita akan ukur ya apakah ini memang tidak bisa kita akan coba buktikan oke mosfet dari gacun ya yang ini sudah saya pasang ya udah pasang kemudian untuk inputnya pengganti dari sekring atau fuse saya pakai bolam 75 watt jadi untuk hindari rusaknya mosfet kita pakai eh seri dengan bolam ya kita akan cek untuk tegangan bplasnya apa ada atau tidak baik ini bplasnya sudah saya putus yang untuk ke playback untuk keamanan iklah probe merah saya akan tempel di bplas ya kita kita lihat untuk keluarannya dan oke ternyata tidak ada ya tidak ada keluar sama sekali dan bolam nyala sebentar lalu hilang kita cek di bagian tegangan primer untuk untuk negatifnya pindahkan dulu ke bagian dulu ke bagian primer ya sudah negatif primer kita akan nyalakan sekali lagi di plus ya disini keluar berapa oke perlahan naik dan disini sudah ada 300 volt ya sekitar 300 volt di drain di sini juga sama dan kita cek untuk gate maksudnya gate nah gate ada 4 volt jadi ini nggak bekerja ya walaupun gate ada 4 volt ini tidak bekerja jadi regulator ini pakai sembarangan mosfet dia tidak akan bekerja jadi apa yang harus diukur untuk menemukan pengganti yang pas dari sped ini nah kita akan cek dulu ya apakah pakai mosfet lain bisa selain ini kita coba baiklah akan saya cek ya untuk data-datanya yang kita perlu perhatikan adalah nilai kapasitas yang ada pada gate ya kita akan cek ya yang ini 7n 7n80 ya kita akan cek 7n80 oke dengan c 2,6 1 2,6 1 nano ya rds 2,3 nah ini dia yang perlu diperhatikan untuk ini adalah diode yang ada di kaki antara git dan short ya oke kemudian selanjutnya kita cek yang original ya ini original saya cobot dari spekul aktif politron kita cobot dari spekul aktif politron yang ada di kaki antara git dan short ya kita coba ya c65 ini c nya 1,9 nano kemudian rds nya 1,2 nah itu dia kita akan coba yang ini ya k3114 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 kita akan cek kita akan cek c nya 81 nah lebih kecil ini 813 pico kemudian rds nya 2,1 ya itu dia untuk data yang akan kita coba jadi yang penting disini adalah ini nih nilai kapasitas ya kapasitas untuk git oke jadi ini yang jadi patokan kemudian ini tadi udah coba ya terlalu besar jadi nggak bisa kalau ini terlalu kecil jadi berapa keluarannya oke jadi saya tadi coba pakai ini kirain ini mousepad ternyata ini setelah di cek pakai smart tester disini tertulis IGBT ya jadi bukan mousepad ini dengan C1,607 ya kalau C nya ini IGBT berapa ini 13n 600 volt ternyata jenisnya IGBT ya meskipun C nya 1,07 ya sama seperti itu namun disini beda ya jadi nggak bisa saya coba tadi kita buktikan oke disini sudah terpasang ya oke disini sudah terpasang ya IGBT nah itu dia IGBT ya kita akan coba ini saya kita cek yang primer dulu ya oke langsung seperti tadi untuk tegangan drain nya ya masih 300 dan ini untuk gate 4,1 ya tetap untuk keluaran dari B plus ini tidak keluar ya untuk B plus nya jadi untuk IGBT tidak bisa meskipun C nya sama ya sekarang udah saya pasang yang original ya ini original dari polytron dan K7A65 ya kita akan langsung cek untuk bagian B plus langsung aja ya karena udah tahu ini kalau ini ya sudah sesuai kita akan lihat ini untuk trim pot nya belum diatur sebenarnya cuman untuk B plus nya berapa nah ini sama ya keluarannya 112 jadi itu dia untuk penggantian ya tidak bisa sembarangan ya harus melihat eh dari nilai kapasitas dari yang ada pada ke gate ya baik disini sudah terpasang MOSFET K3114 yang nilai kapasitasnya kecil ya nah oke kita akan coba lebih kecil itu jadi hasilnya bagaimana ya untuk B plus nya apakah sesuai ataukah tidak jalan ataukah mal over kita akan cek ya dan kita nyalakan oke ternyata disini melonjak ya 130 volt 130 volt ini terlalu over ya jadi tergantung dari nilai C pada gate ya kapasitas di gate jadi ini udah dari sananya untuk regulator politron sudah didesain sedemikian rupa untuk frekuensinya mengikuti apa yang ada pada komponen mengikuti ya jadi sudah dicocokkan untuk penggunaan MOSFET dengan kode 7N65 ya jadi selain ini kita harus menyesuaikan nilai-nilai pendukungnya ya seperti resistornya jadi tidak bisa asal ganti oke seperti itu untuk pembahasan power supply politronnya tadi sempat dibuat pusing saya karena tidak ada pengganti yang pas saya coba pengganti yang lain ternyata tidak bisa harus dengan yang pengganti kalau mau pengganti ya harus nilainya mendekati ini mendekati ini baru bisa keluarannya sesuai kalau beda bisa keluar ya seperti ini bisa keluar cuman dia akan over ya over kalau di atas ini dia tidak akan bekerja sama sekali ya oke terima kasih telah menonton sampai jumpa